Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau memberi kabar bahwasannya kehancuran Indonesia itu adalah langkah awal untuk perang Armageddon Ini baik dari tim Ratu Adil Sukses Jadi ini tuh cerita dari tim Ratu Adil Sukses Ini bukan hanya cerita tapi ini gambaran masa depan menurut tim Ratu Adil Sukses Dimana tanda-tanda akan terjadinya perang dunia kembali itu sudah sangat nyata Sudah benar-benar sangat terlihat Ada beberapa tanda sudah jelas-jelas terlihat Yang pertama, perang antara Ukraina dan Rusia Dimana Rusia ingin merebut kembali Ukraina Ingin menggenggam kembali Ukraina Karena Ukraina merupakan tempat yang bersejarah bagi Uni Soviet Dengan Rusia menaklukkan Ukraina dan mendapatkan Ukraina Tak menutup kemungkinan Rusia akan membangkitkan kembali Uni Soviet Rusia akan membangun kembali Uni Soviet Di mana Uni Soviet ini adalah suatu tentara Suatu peperangan atau suatu kubu perang yang cukup besar Dan merupakan musuh bebyutan bagi NATO Di mana di pihak Uni Soviet itu dipimpin oleh Rusia Dan di pihak NATO dipimpin oleh Amerika Itu merupakan salah satu insiden besar Yang sebenarnya mengendalikan dunia itu adalah Uni Soviet dan NATO Lalu yang kedua Perang antara Hamas dan Israel Perang antara kubu Islam dan kubu Yahudi Dimana Hamas hampir sebagian persen pejuangnya itu Hafal 30 Yus Al-Quran Sedangkan di pihak Israel Israel adalah golongan orang-orang Yahudi Orang-orang yang merupakan bangsa super power Bangsa yang diberkati oleh Tuhan Bangsa yang luar biasa Dimana perang antara Hamas dan Israel ini Menarik perhatian dunia Apalagi negara-negara Islam Itu perhatiannya pasti akan tertuju Bila mana salah satu negara Islam itu diserang Lalu yang ketiga Antara Korea Selatan dan Korea Utara Korea Selatan dan Korea Utara Ini ternyata adalah musuh saudara bebyutan Sebenarnya dulu tidak ada Korea Utara Tidak ada Korea Selatan Dulu Korea itu cuma satu Semenjak perang pecah Dimana terdapat dua kubu Korea Utara dan Selatan Di antara Korea Selatan dan Korea Utara ini Terjadi permusuhan musuh bebyutan Itu jelas tanda-tanda yang begitu nyata Bahwasannya akan terjadi perang dunia ketiga Bahkan di Korea Utara Ini sangat aktif Sangat aktif Uji coba Uji coba rudal balistik Uji coba rudal berkekuatan nuklir Dan lain sebagainya Dan perbuatan Korea Utara ini Ini dapat kecaman dari pihak Amerika Dimana Korea Utara ini Memang pihaknya itu tidak suka dengan Amerika Lalu Antara Amerika dan Rusia Inilah yang akan menyebabkan perang besar pecah Bila mana benar-benar Rusia memenangkan Ukraina Dan Rusia mampu membangun kembali Uni Soviet Tidak akan menutup kemungkinan Bahwasannya Rusia akan kembali lagi Menyerang NATO Karena saat-saat ini Pihak NATO lah Pihak Barat lah yang berkuasa atas dunia Padahal daununya Ada dua kubu yang berkuasa di dunia Uni Soviet dan NATO Karena Uni Soviet itu pecah Uni Soviet itu pecah belah Sehingga membuat Uni Soviet itu rentang dan kalah Sehingga dimenangkan oleh pihak NATO Yang dipimpin oleh Amerika Dan pihak Amerika pun tidak akan membiarkan Uni Soviet itu dibangun kembali Karena itu akan mengancam kedaulatan Amerika dan sekutunya NATO Armageddon Perang besar akhir jaman Memang pastilah akan terjadi Dan itu semua akan dimanifestasikan di alam nyata Dalam bentuk perang dunia ketiga Seperti halnya ramalan Jayabaya Bahwasanya Jayabaya sudah meramalkan Kehancuran Indonesia Dan bahkan Jayabaya meramalkan Perang dunia ketiga di masa depan Setelah Indonesia hancur Wah tentunya ini sungguh-sungguh mengerikan ya Dimana zaman kegelapan ini Akan ditutup dengan peperangan yang mengerikan Berarti tidak akan ada Kata aman Karena semuanya serba mencengkap Dan saat-saat ini Pihak Rusia Rusia selalu diam Rusia tak mau ikut tangan langsung Bukan karena Rusia takut Rusia diam bukan karena Rusia takut kepada pihak NATO Rusia diam bukan karena Rusia takut dengan pihak Barat Pihak negara Rusia Diam itu dikarenakan Rusia saat ini Belum punya kemampuan untuk melawan pihak NATO Kenapa Rusia sampai saat ini masih diam Karena Rusia memang belum punya kekuatan Belum punya kemampuan untuk mengalahkan NATO Karena NATO itu bukan hanya satu negara Banyak negara sudah bergabung di dalam NATO Apalagi ada negara-negara tambahan yang masuk kembali ke NATO Jadi NATO itu kumpulan berbagai negara Membangun militer yang kuat untuk bersama Untuk melindungi negara-negara yang bergabung Dalam anggota NATO Dan salah satu anggota NATO itu adalah Ukraina Kenapa Amerika sangat-sangat membela Ukraina dulunya Itu dikarenakan Amerika tidak ingin Ukraina direbut kembali oleh Rusia Dan lalu Rusia akan membangun kembali Uni Soviet Yang akan membuat pihak NATO itu was-was Yang akan membuat peperangan kembali lagi terjadi di dunia lebih besar lagi Itu yang pertama Yang kedua Amerika sebagai ketua dari NATO Amerika memiliki hak dan berhak melindungi negara-negara anggotanya Karena Amerika lah yang menjadi pemimpinnya Jadi Amerika berhak melindungi anggota-anggota negara-negara Yang bergabung di dalam NATO Walaupun saat ini Pihak Rusia pun bisa mengelak Kalau dia tidak akan bermusungan dengan pihak NATO Tapi hati-hati Mulut bisa berbohong Lidah bisa berbohong Tapi kenyataan sejarah Kenyataan sejarah Dan segala sesuatu yang sudah berlalu Itu bisa terulang kembali Ingat Kenyataan sejarah tidak bisa dibohongi Walaupun mulut Rusia bisa berbohong Walaupun bisa berbohong Bisa menipu Tapi ingat Sejarah tidak akan berbohong Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Jangan lupa like video ini Terima kasih.